Intro Dalam rangka TNI Manunggal KB KES Triwulan 4 tahun anggaran 2018 132 jumlah akseptor KB Medis Operasi Wanita atau MOW dan Medis Operasi Pria atau MOP 29 orang mengalami peningkatan dibanding Triwulan 2 dan 3 lalu Peningkatan jumlah akseptor KB, MOW dan MOP seiring dengan meningkatan jaminan hidup yang diberikan Pemkap Majorengka dengan ditutupnya keran jaminan hidup dari Pemprov Jawa Barat Pada Triwulan 2, para akseptor masih menerima jaminan hidup dari Pemprov Jawa Barat sebesar 200 ribu Namun saat ini jaminan hidup akseptor ditutup kerannya Sehubungan kucuran jaminan hidup dari APBD Kabupaten sebesar 500 ribu terus digulirkan Selain jaminan hidup, Pemkap Majorengka memberikan bingkisan sembako kepada para akseptor untuk kebutuhan sehari-harinya Pada saat pembukaan TNI Manunggal KB KES Triwulan 3 PLT Bupati Majorengka Karna Sobahi menyerahkan bantuan sembako pada para akseptor KB MOW dan MOP sekaligus melihat suasana pelayanan akseptor yang bekerjasama dengan rumah sakit Dr. Salamun Banu Kalau melihat dari animo masyarakat yang hadir di sini ya tentu ini kan sebatas apa yang diselenggarakan oleh DP 3 AKB untuk memberikan pelayanan MOP MOW tetapi kepentingan yang lebih luas kita ingin menjangkau sasaran-sasaran masyarakat yang mungkin mereka itu juga ingin ya tetapi karena jarak tempuh yang kedua keinginan itu masih apa namanya itu terpenam ya karena belum ada pemahaman sosialisasi tapi banyak yang saya temukan waktu saya belusukan kampanye itu banyak masyarakat yang menginginkan pembatasan anak ini makut SAPAPT karena memang biasanya ada jadup dari provinsi 200 potong pajak plus jadup dari kita untuk MOP sekarang provinsi tidak mengalkasikan hanya dari kita saja itu juga sudah cukup lumayan alhamdulillah 500 potong pajak kan ya jadi nampaknya agak kurang tapi kita coba lah 3 bulan 4 berit 3 bulan 4 terakhir dari Majelengka Jawa Barat at Watus PND Tribalata TV Salam Tribalata dari jajaran PKB Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.